Dengan Tulus Sati dan Tika Sati, saya memohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kepada pimpinan tertinggi, Tarhiu Borneo Bangkulirajak, Pangalangok Jilah. Perang saudara sesama suku Dayak nyaris terjadi karena perseteruan antara Panglima Pajaji dan Panglima Jilah. Panglima Pajaji lantas menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima Jilah lewat media sosial. Panglima Pajaji mengatakan bahwa ia bersama tokoh panutan TBBR di Bangkulirajak sengaja membuat video tersebut. Panglima Pajaji mengaku akan meminta maaf langsung kepada Panglima Jilah atas pernyataannya selama ini yang terkesan menantang. Diberitakan sebelumnya, dua Panglima suku Dayak yakni Panglima Pajaji dan Panglima Jilah sempat saling berseberangan. Yang mana Panglima Pajaji menolak pembangunan IKN, sementara Panglima Jilah mendukung IKN. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terkait isu-isu yang menyelidupkan Panglima Jilah ataupun kebang saya. Di situ ada keteloran, ada sedikit kesalahan yang namanya manusia dari saya, mungkin cara saya salah menyampaikan. Dengan video yang sudah beredar, itu tidak bermaksud membuat gaduh. Dan banyak juga video yang sudah beredar, itu di setting oleh media. Seolah-olah isu-isu yang beredar itu panas. Namun tidak demikian seperti itu. Untuk kepada seluruh anggota TBBR Tariu Borneo Bangkuli Rajak yang sangat saya cintai. Bila mana ada perkataan saya, ataupun menyinggung hati dan perasaan saudara-saudari semuanya yang ada di Tariu Borneo Bangkuli Rajak. Sangat aku banggakan. Dengan terus hati dan ikhlas hati, saya memohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kepada pimpinan tertinggi, Tariu Borneo Bangkuli Rajak, Pak Angalangok Jilat. Dengan begitu juga, saya memohon maaf dengan segala hormat. Sampai jumpa di video selanjutnya.